JAKARTA Anak Jakarta tahu tidak, jika ratusan tahun lalu, Jakarta yang dulunya bernama Batavia dikenal sebagai kota yang memiliki kanal dan sungai-sungainya yang indah. Salah satunya adalah kanal Mullenfleet yang membelah jalan Gajah Mada dan Hayam Wurung. Jika anak Jakarta perhatikan, kanal yang sudah ada sejak masa kolonial ini keadaannya sungguh memprihatinkan. Kanal selebar 25 meter yang mengalirkan air dari sungai Ciliwung ke kali besar ini kondisinya berbeda 180 derajat dengan masa kejayaannya dulu. Air yang berwarna keru, berbau tak sedap, dan kadang dipenuhi banyak sampah membuat kanal Mullenfleet mulai ditinggalkan dan dilupakan. Dari catatan sejarah, kanal ini dulunya pernah menjadi bagian dari urat nadi kehidupan modern di Batavia. Dari tepian kanal Mullenfleet pernah tercipta kehidupan industri, bisnis, dan bahkan sistem tata kota modern. Hal ini ditandai dengan berdirinya sejumlah toko dan pabrik di sepanjang tepian sungai Mullenfleet. Selain itu, di tepian kanal ini juga berdiri vila-vila mewah milik pejabat VOC dan pembesar Tionghoa. Kanal atau sungai Mullenfleet dibuat tahun 1960-an dibawah pimpinan Kapten Tionghoa Poa Benggan. Mullenfleet berasal dari kata Mullen berarti kicir dan fleet yang berarti aliran. Pada masa itu, di saat musim penghujan datang, banjir sering melanda kawasan ini dan menjadi sarang penyakit. Akhirnya warga yang dipimpin oleh Kapten Poa Benggan bergotong royong membangun sebuah kanal untuk mengalirkan air dari tempat mereka ke laut. Bukan hanya berfungsi sebagai pencegah banjir, di era Batavia, kanal yang menjadi simbol kejayaan dari kota modern ini juga menjadi sarana transportasi angkutan kayu, bata, dan material lainnya untuk pembangunan rumah mewah kolonial Belanda. Selain itu, Mullenfleet juga digunakan untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari seperti barang dagangan, hasil pertanian, dan perkebunan. Pada masa kejayaannya, kanal berperan dalam menciptakan Batavia sebagai kota yang aman tetapi tertutup dan eksklusif juga ketika kanal menjadi area rekreasi. Hingga akhir tahun 1950-an, pada perayaan hari-hari penting etnis Tionghoa, kanal Mullenfleet juga sering dijadikan lokasi pesta. Berbagai pagelaran pun sering digerai di kanal ini, seperti misalnya Pesta Perahu atau Pechun, yang melintasi kali Mullenfleet serta diringi dengan alunan musik serta pernak-pernik khas Tionghoa. Pada masa ini, banyak warga juga masih menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Sayangnya, keindahan kawasan Mullenfleet hanya berlangsung selama sekitar 100 tahun pertama, akibat kerusakan ekologi yang disebabkan perkebunan-perkebunan tebu, industri gula, dan banyaknya buangan limbah sejak tahun 1800-an. Sehingga kanal Mullenfleet dan banyak kanal di Batavia menjadi sumber penyakit. Perlahan-lahan kejayaan kanal yang pernah menjadi uratna di kota Batavia mulai meredup. Seiring dengan meningkatnya populasi warga Jakarta, kejernihan air di kanal Mullenfleet bertambah tercemar. Tak hanya itu, bangunan-bangunan di sekitarnya pun mulai banyak yang dihancurkan. Dua di antara beberapa bangunan bersejarah di tepian kanal Mullenfleet yang diruntuhkan antara lain, Hotel Desang yang merupakan hotel terbaik di Asia. Hotel ini dirobohkan karena lokasinya yang berada di kawasan bisnis Jakarta, sehingga digantikan dengan pusat perbelanjaan besar kala itu. Dan kedua adalah sebuah bangunan yang memiliki konsep arsitektur paling megah di abad ke-19, yaitu Societid The Harmony. Yang merupakan gedung klub elit bangsa Eropa berkumpul, bangunan ini dirobohkan oleh negara untuk memperluas lahan parkir gedung sekretariat negara. Selain beberapa bangunan bersejarah yang dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru, masih ada beberapa bangunan lama yang kini masih bertahan dan beroperasi di sekitar tepian Kalimullenfleet. Yaitu bekas Villa Gubernur Rainer de Klerk yang kini dikenal sebagai Gedung Arsip Nasional, gedung yang terletak di Jalan Gajah Mada ini dibangun pada tahun 1760 dan dibuat dengan gaya arsitektur meniru bangunan-bangunan di Eropa. Selain Gedung Arsip Nasional, bangunan lama yang masih tersisa dari era kejayaan kawasan Mullenfleet adalah gedung Chandra Naya yang dibangun pada abad ke-19. Gedung yang merupakan bangunan cagar budaya ini merupakan bekas kediaman keluarga Tuan Tanahko. Masih menyusuri kanal Mullenfleet, anak Jakarta akan melewati kawasan Pecenongan yang sejak lama dikenal sebagai tempat wisata kuliner. Selanjutnya sepanjang perjalanan menyusuri kanal ini, anak Jakarta akan dimanjakan dengan bangunan-bangunan khas kolonia lainnya, seperti biara Ursulin Santa Maria yang telah berusia lebih dari 160 tahun, gedung jiwa seraya yang dulunya merupakan kantor asuransi Belanda dan masih banyak lagi. Meski kini kanal Mullenfleet telah redup dan kehilangan masa kejayaannya, namun sisa-sisa keindahan kanal ini masih bisa anak Jakarta lihat melalui beberapa gedung bersejarah yang masih kokoh berdiri di sepanjang tepian kanal. Sudah seharusnya peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut dapat dipertahankan, dijaga, dan dirawat. Begitu banyak sisi Jakarta yang menarik untuk ditelusuri, bagi pecinta sejarah menyusuri kanal Mullenfleet seperti terhubung antara ruang dan waktu, serta menawarkan pengalaman baru yang tak terlupakan. Akankah kanal-kanal yang ada di Jakarta kini dikembalikan sesuai fungsinya pada masa lalu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!